Intro Ata Halilintar lapor polisi, Baby Faye anggap lucu Dikutip dari matamata.com skandal cinta satu malam Ata Halilintar dan Baby Faye memasuki babak baru Ata Halilintar membawa kasus ini ke jalur hukum Menanggap hal tersebut DJ seksi itu tak gentar dengan ancaman Ata Baby justru merasa aneh karena dalam skandal ini dia yang telah dirugikan Silahkan saja saya ini yang tertindas malah saya yang dituntut Kan lucu, kata Baby Faye saat menggelar konferensi PERS di kawasan Kemang, Jakarta Selatan Dia punya hak untuk melakukan itu dan bela dirinya, ungkapnya Baby Faye bahkan sudah tidak peduli dengan statement Ata Halilintar yang membantah telah melakukan hubungan badan dengan dirinya Kasus yang makin memadas ini pun berimbas pada kondisi ibunda Baby Faye Konflik Ata Halilintar dan DJ seksi tersebut juga berimbas kepada ibunda Baby Faye yang drop hingga dilarikan ke rumah sakit Ibunda Baby Faye yang menemani sang anak saat diwawancara para awak media tiba-tiba terkulai lemas hingga dilarikan ambulans ke rumah sakit Baby Faye membelu sang ibu dan tak kuasa menahan tangis Jantungnya kumat lagi nih, cukup ya cukup Ujar Baby Faye dilansir tribun style dari sebuah video Youtube berjudul PERSOALAN Baby Faye dan Ata Halilintar Sang ibu terkenal serangan jantung yang diunggah di Hot Issue Indosiar pada Sabtu 28 September lalu Sebelumnya, Baby Faye mengungkap ibunya memiliki riwayat penyakit jantung Sang ibu juga berpesan agar Baby tidak melanjutkan kasus pelecehan anaknya yang diduga dilakukan Ata Halilintar Baby tak ingin memperumit permasalahan dan menyebabkan kesehatan sang mama menurun Karena mama saya berpesan, saya diamanatkan orang tua tentang masalah ini Jangan terus diperpanjang karena mama saya punya penyakit jantung Kata Baby Faye dilansir dari kanal Youtube Warta Hot Selama ini warganet menilai Baby Faye hanya mencari sensasi dan pansos dengan nama besar Ata Halilintar Namun, Baby Faye mengatakan dirinya tidak berbohong dan tidak pansos dengan kasus pelecehan yang dilakukan oleh Youtuber terkenal tersebut Meski merasa sakit hati telah dibohongi dan merasa dilecehkan Baby Faye mengatakan dirinya membuka pintu maaf untuk sulung gen Halilintar tersebut Suatu saat kamu mau datang meminta maaf sama saya kapanpun 1x24 jam Saya membuka pintu permintaan maaf kamu, ujar Baby Namun, meskipun Ata nantinya tidak ingin mengakui dan meminta maaf Baby mengatakan dirinya tidak akan menuntut Ya, nggak apa-apa Misalnya dia nggak minta maaf, ya nggak apa-apa Aku serahkan semua itu sama Allah Biar Allah yang membalasnya, ujarnya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!